Regulasi beragama, penguatan dan menumbuh kembangkan ekosistem generasi beragama Yang keempat, kurikulum pendidikan agama islam Yang kelima, school religious culture Yang keenam, satu data untuk semua, siaga Siaga ini aplikasi kita ya Untuk data guru-guru, PAI Dan penguatan regulasi serta rebranding PAI Jadi kecepausannya Dibanding, rebranding PAI Jadi rebranding PAI, kenapa perlu rebrandingnya? Itu tadi, karena masih dikesankan pendidikan agama itu jadi beban gitu Masa kita mau disebut begitu? Harusnya, yang marah ini kan kita Harusnya yang marah ini dosen-dosen Queen Jakarta Dosen-dosen PT. K.I. Kenapa pendidikan agama kok Menjadi dianggap sebagai beban Padahal harusnya agama itu yang memberikan inspirasi Kita sudah banyak contohnya Kalau ulama-ulama kita itu kan menjadi seorang Alif, tidak hanya Alif tentu Konsep kita ini tidak hanya Alif, tapi Alamah Kalau Alif itu ya Satu rumpung-rumpung saja itu Alif Tapi ulama-ulama kita kan Alam Ya dia sebagai Seorang dokter Tetapi juga seorang Alif Fiki, seorang juga Alif Filsafat Nah, kehadiran Bu Inan sesungguhnya ingin menghidupkan itu lagi Bu Inan, menghadirkan Ibn Rush Ibn Rush baru Al-Ferush Al-Khwarizm-Al-Khwarizm baru Caranya bagaimana? Ya, ayo kita pikirkan Pak Sudah kesana atau belum? Jangan-jangan kita sibuk Menurusin Hal-hal teknis saja Ayo kita pikirkan bersama Bapak Ibu Yang pertama peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru dan pengawas PHI Tentu bicara kompetensi Nah, ruangnya kan disini ya Ada PPG ya Pendidikan Profesi Guru Untuk Guru dan Pengawas PHI Di PPG Tahun 2024 yang sudah kita laksanakan Kita masih mengacu dengan sistem Yang sepertahun kemarin Hanya ada beberapa perubahan di dalam Tagihan-tagihan ya Karena hasil evaluasi Dari beberapa LPTK yang hadir Salah satunya juga dari Ibu In Jakarta Siapa yang hadir kemarin ya? Ada juga Prof Prof Zaget Salah satu pakar yang hadir juga Bahwa teluhan dari LPTK-LPTK itu Menyebutkan bahwa PPG ini Membebani peserta Terlalu banyak tagihan Tiba-tiba ada PPT yang didatangi oleh Seseorang yang ngaku sebagai suaminya Peserta PPG Marah-marah Kenapa dengan adanya PPG? Yang dipegang selalu laptop Suaminya jarang dipegang Guru panggungnya juga begitu Guru panggungnya juga begitu Pak yang dipegang laptop terus ya tanya Soalnya jangan dipegang Jangan-jangan kaprodinya begitu Nah Ya tentu Kalau kita berbicara pendidikan ya Pendidikan itu sudah terstruktur Tapi juga kita perlu Melakukan refleksi ya Apakah yang sudah kita lakukan Sudah tepat sasaran Atau malah menambah beban Jangan sampai kehadiran Supaya kita sesungguhnya ingin Lebih meningkatkan kompetensi Yang terjadi malah Kompetensinya tidak naik Justru malah menambah masalah baru Nah ini saya kira juga harus Dibikinkan bersama Karena saya masih ingat Prof. Ali Ramdhani Pak Dirjen saat itu ya Pernah dibisiki oleh Bufo Viva Dan para wansa dalam satu acara Prof. Ali Jangan terus-terusan ngejar Tunjangan katanya Di Jawa Timur itu Naiknya tunjangan itu tidak Berbanding lurus dengan naiknya kompetensi Yang terjadi Faktanya adalah Naiknya tunjangan itu Beririsan dengan naiknya perceraian Saya tidak tahu Ini hasil penelitian atau hanya Asumsi bulu Apa namanya Gubernur saja ya Tapi mau kebapak itu bisa Bisa dicek ya Di lapangan Jadi itu atau tidak Jadi jangan sampai